Pemirsa, manusia bisa hidup berdampingan dengan binatang, sekalipun binatang buah seperti harimau. Di Malang, Jawa Timur, seorang pemuda tinggal satu atap dengan seekor harimau benggala berusia 4 tahun. Setiap hari keduanya melakukan aktivitas bersama, bermain hingga tidur. Laporan ini sekaligus menutup redaksi kontroversi. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini adalah kisah nyata sebuah persahabatan seorang manusia dan seekor binatang puas. Persahabatan Abdullah Soleh dan Mulan, seekor harimau benggala berusia 4 tahun, sudah dijalani sejak Mulan berusia 30. Seperti tidak ada jarak antara keduanya, Abdullah Soleh tahu benar dengan kebutuhan Mulan. Mereka bermain dan bercanda di tanah lapang yang luas. Sesekali, keduanya bergelut di atas rumput, seperti tidak ada jarak di antara mereka. Tidak mudah untuk memiliki persahabatan dengan seekor binatang puas seperti harimau benggala ini. Sejak dibelihara selama 4 tahun terakhir, Muhammad Soleh sesekali pernah menderita luka-luka di tubuhnya akibat terkena cakar dan tarik. Ya, kalau luka kecil-kecil ya, sering tapi ini wajar namanya binatang yang paling parah kemarin. Bukan dari kena mata. Hampir setiap hari, keduanya menghabiskan waktu bersama. Rasa takut tidak pernah dialami oleh Soleh jika tengah bersama binatang penyaraan sekaligus sahabatnya itu. Sifat Mulan yang jinak dan manja memang tak lepas dari perlakuan Soleh yang tidak menggunakan kekerasan selama membersahkan Mulan. Bukan hanya bermain, aktivitas tidur pun mereka jalani bersama. Abdullah Soleh dan Mulan tinggal dalam satu kamar yang tetap dibatasi dengan trali besi. Tetapi trali yang dipasang di kamar tidak membatasi hubungan persahabatan keduanya. Hubungan persahabatan keduanya yang terbilang tidak lazim ini tidak pernah mendapatkan keluhan dari tetangganya. Bahkan, warga di sekitar tempat tinggal Soleh menganggap melihat aktivitas keduanya saat tengah bermain seperti menyaksikan tontonan sirkus. Pemuda berambut gondrom ini pun paham dengan undang-undang terkait perlindungan hewan. Ia pun sudah mengantongi surat perizinan untuk memelihara Mulan yang diperoleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Tunggu Soekarno, Malang, Jawa Timur.